halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro wb channel kembali menyapa muzah wala pokoknya salam satu obi ora kembang ora kondian oke tulur kb sobat wb channel batih batihku dimanapun anda berada wesa Indonesia sak dunia lah wadz ini hari ini kita ada satu satu rumah lagi yang sangat-sangat menginspirasi dengan model penataan tanhias dan apa ini ya arsitektur titik tempat lokasi pelataan penjegloan pot-pot yang sangat istimewir nah tentunya kita kali ini akan ditemani sama yang kagungan dalem assalamualaikum pak suguh ngenjaan mencari pak dari pita pangan pak ade kulau wahi pak saking wb channel nah hari ini kita swan ke dalemnya pak edi pak edi sehat pak hari ini pak alhamdulillah kalau ini kulau swan berikut tapi dilalah tutup nah deh saya terpesona dengan ini pak wah lingkungan jenengan ini yang sangat-sangat asri wah ini walaupun hanya jadulan bro tapi penataannya dan perawatannya luar biasa nah dan yang ngandel tidak ngandel percaya orang-percaya siapakah yang menata semua ini langsung ditata dan dirumat dirawat oleh beliau bapak edi waduh keren sekali pak piantun kagung tapi remen tanaman dia pak waduh sama pak ini kulau seneng nyawa aduh pak edi ini terinspirasi dari mana pak penataannya se-sekeren se-se-se-indah ini pak tapi ini temen-temen tanamannya sangat subur rimbun dan tertata rapi nanti dia akan saya up satu persatu nih dari ujung sini sampai poncot sana sampai ini di belakang saya juga keren nah ini pak eh untuk perawatan sendiri bagaimana pak mungkin dari media tanam sendiri Pak Edi menggunakan kandang-kandang kemudian eh untuk obat-obat kimia nggak pakai ya Pak ya obat kimia kami nggak pakai nggak pakai karena sudah menggunakan jalan-jalan mungkin bisa sambil jalan-jalan ke pojok sini Pak ya lagi kita ingin koyongin anu-koyong TV-tipi nggak kita jalan-jalan nah ini Miana ini Pak Miana tapi ini banyak digemari lho Pak ya iler nah berapa lima belas jenis keren bro wih ya tanaman murah meriah tapi seneng nah coraknya ya Pak ya ini coraknya keren mudah mudah ya Pak tanah juga berani cuman air yang agak agak boros airnya boros ya nah ini eh untuk media tanam kan sudah Pak mungkin untuk perawatan dari sekian banyak tanaman ini Pak apakah bisa makan atau ada yang sedikit penanganan khusus Pak ya ada yang berbeda sih ya oke mungkin yang mana Pak kalau ada yang beda ya misalnya apa ya semacam tanaman ini kan divan ini kan udah terserang apa ya ulat ya ulat setiap hari saya lihat Pak oh di pihak itu ada daun yang cacat yang keruat-keruat itu nah mesti itu ada ulatnya oh indikasi terserang ulat ini kami perhatikan tiap tangan keren banget Pak pasti langsung diputusin ya selain itu mungkin saya yang amati di berbagai rumah yang saya ambil itu kadang kutuh ya Pak ya dibalik daun itu Pak ini juga sering ada semacam kumbang ya Pak oh oke oh ada kumbang Pak ini kita keruat berlubang-berlubang ini berlubang ada serangga-serangga semua kita semprot dengan obat anti serangga oh oke 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 kalau penyiraman sendiri Pak tadi eh berapa hari sekali Pak kalau musim hujan kini kami nggak ngiram ya oke oh iya kebetulan ini los-losan Bang iya iya langsung di bawah nah ini di teras ini siram kita lihat mana tanaman yang berani air dan mana yang harus kurang air kami juga melatikan diri kalau nggak tanaman air seperti tanaman iler itu hampir tiap hari ya hampir tiap hari Pak bahkan kadang sehari dua kali sehari dua kali tapi kalau karena panas itu layu daunnya layu nggak mati nggak ini layu ya siram dia bangkit lagi nah ini sepertinya memang Pak Esri itu menjiwai dan piawai soal perawatan tanaman dan piantan kagung dan suka tanaman jangan elak tanaman saya oke eh media tanam sudah penyiraman sudah mungkin saya tanya soal ini Pak eh tata letak ini apakah ini dari pertama sampai saat ini ajak saja atau memang sering beberapa minggu sekali jadi dirubah posisi Pak iya biar nggak bosan kita rubah oh nggak ngerti nggak Pak posisi tanaman kita rubah oh yang penting penatangan yang tanaman-tanaman yang besar ada di belakang yang kecil ada di depan sehingga nampak nah berarti harus memperhatikan eh nilai keindahannya juga nggak Pak ya nah yang cilain yang buruh itu tumpuk untuk kita harapnya tau bro nah ini keren banget nih wah sangat elok banget ini 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 memang hobi dari dulu Pak dari kecil memang ya tanaman ya Pak iya tanaman macam-macam juga iya semuanya hijon-hijon tapi biasa hobi oh iya keren tuh lukisan oh lukisan juga Pak cuma nggak bisa ngambil cuma senang senang ya penikmat nah ini saya penasaran dengan ini Pak monggo Pak ini Pak ini Pak ini kok ini semacam akar ya mungkin Pak ini ceritanya gini bongkot akar dari kawijati 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 yang udah berusia ratusan tahun ini Pak asalnya dari daerah Cepu belura lah horor ini enggak ya Pak iya enggak ya Pak ini ini dulu tertimbun di tanah iya jadi harus digali caroitan itu apa namanya gimbol gimbol nah oke berarti sama Pak dengan wono giri Pak nah saya kan aslinya wono giri Pak nah jati itu memang menjadi komoditi pertama enggak ya daerah panas itu enggak jati oh enggak yuk kok terinspirasi terus kok ditaruh di sini gitu gimana Pak apa ya memang kalau tempatnya juga sendiri juga hehehe itu secara nambah apa namanya sendiri oh enggak oke oke berarti ini dulu beli sudah jadi atau memang membawa mentah ini dulu saya beli bahan macam ini kan kami undang tukangnya dari separa dulu langsung dari jepang apa waktu kami kan pernah tugas di blura oh enggak kan jadi kami memanfaatkan apa yang HNT milia itu enggak 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 oh enggak 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 di jalan juga ada beberapa matang-matang ini juga oh enggak kami karena kurang terawat sekarang karena kena panas kena hujan enggak enggak keren 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 ini ornamenya bagus ini macam biawak ya enggak ya enggak biawak ini cariwak ini cariwak ini kawuk nah biawak ya ini keren sekali dan langsung juga jadi separa keren 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 banget oke oke boleh nanti saya mengintip oke tapi sebelumnya saya akan usahasi ini dulu pak saya akan obrak-obrak dulu nanti sudah mabrut maut saya tinggal pulang oke teman-teman sedikit kita akan intip koleksinya pak ini 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 hanya miyana teman-teman dan ini diletakkan di bagian dalam pagar nah ini jadi kalau pak aman ini lirkan mudah sekali tumbuh oke pak ukuran tinggi kami remajakan di pruning lagi pak ini kami cabut potong kami tancapkan lagi berarti dia akan layu dulu pak nanti pak ya kira-kira 5 hari lah 5-1 minggu akan layu jadi sudah tumbuh akarnya nanti oh gitu teman-teman nah dan ini coraknya ini cakep banget ini ada sekitar 15 tadi nah ini jadi kalau teman-teman jalan-jalan lewat dekompet di sini depan ini akan kelihatan dari luar ini terlihat api nah ini kenapa tidak di luar mas karena di luar ini sudah nge-press untuk jalan ini nggak oke hampir semua teman-teman tulur KB di sini itu banyak penghijauannya walaupun di kota tapi penghijauannya banyak nih ada satu jenisnya nih daunnya kan bisa nih ada yang premium nah ini dulu kalau di Wano Sobo itu di tempatnya di mana itu sapuran ini nggak nih biaya itu satu cabutan 5.000 nah satu item itu nah dan banyak yang dari Jogja dari Semarang Purpalingga itu bahkan dari mana-mana itu ke situ wah nih penataannya juga api ini semua ini los-losan jadi kalau hujan kehujanan kalau panas kepanasan teman-teman kalau panas kami pindahkan oh kalau panas yang ini ya terutama untuk bagian divin-divin ini nah ini divinnya cakep banget terus terlihat ada beberapa bonsai lor nah ini cakep banget ini nih loh nih bonsai 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 dan nyentrik penataannya itu nah ini dibawahnya nah ini ini semacam kaleng susu ini digunakan untuk dipen nah ini ada beringin kemudian ini saya lihat ada Kamboja Bali nggak Pak ini Melati Belanda ini oh ini belum berguna kalau yang ini Pak Kamboja Bali ya sepertinya nah seorang wetannya oke sih tapi tapi itu kan hanya penempatan selebihnya ini hanya tanaman yang untuk penghiasan nah nah meneduhkan juga ini teman-teman nah ini dari sini lor nah ini tadi kan ke sana jadi ini posisinya eh hampir letter U nah ini ditaruhkan di sini nih hanya Miana itu cantik-cantik teman-teman ada begonia juga loh Regulat nih cakep banget ini walah daunnya juga api-api tertatar api eh tanaman itu kalau kena air itu api tetok keling-keling ini ada alokasia tengkorak juga ada bromelia nah ini bromelia yang tumbuh undung wajos banget ini terus ada tuh wajin neon yang di sana ada eh yang mana Mas itu di situ di situ juga ada antorium ada lidah buaya nah ini ada pucuk merah ini sengaja di pruning ya pak ini kan bagus nih di pruning nah ini pucuk merahnya syukur rimbun dia juga fungsinya untuk tempat berduduh bagi tanaman-tanaman yang lebih pendek nah itu mana divan 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 ini nggak tahu beras utah atau apa ini posisi di bawahnya ini di dalam juga banyak ini nah ini divan-divennya ini jadi komplek di sini itu memang rapi nah terutama dalam ini ini babonan ya pak induan nanti nah ini kalau udah sageng rimbun nanti dipital-pital pencar nah ini ada dolar gombiuk nah ini apa namanya ya ini cakep banget ini ini dan ada janda bolong yang ini di digubelkan ya pot digubelkan di diikutkan nah ini dirambatkan pohon blimbing nah ini turusnya pakai pohon blimbing nah ini leh cakep ini keren banget ini leh ini ini terus bawahnya sama ini potnya permanen pakai semen dan di sekelilingnya ini digunakan untuk meletakkan pot-pot yang ukurannya lebih kecil nah ini ini ada divun-divun yang lain ini ini yang gak berani panas ya pak ini berada di pojuan temen-temen loh ini cakep banget penataannya ini sangat pas banget nih ada sansifera dan lain bagiannya ada beringin nah ini pohon beringin yang lebih rimbun ini difungsikan sebagai tempat berteduh untuk nyana-nyana nah niananya keren banget wah cantik cakep terus ini ada divun lagi nah ini posisinya berada di ini jendela jendela kamar jadi ketika sinar matahari itu mulai bercahaya nah membuka terus kita juga dimanjakan dengan itu dimanjakan dengan ini tanaman-tanaman yang rimbun-rimbun keren banget tinggal cuman ya kalau banyak tanaman itu harus telatan lingopeni nah sing rumat sing nyabu nah ini terus di sampingnya ini ada vertical garden isinya ada glunema butterfly ini rimbun banget mungu-mungu sekali kita lihat media tanamnya apa tuh di dalam sampai gak kelihatan saking rimbunnya saking rimbunnya tulur KB ini ini rawatan mbak Edi dan ada keladi ini red spider mungkin ya sampingnya ada nih niyana nah ini dan ini diletakkan di sekeliling ini eee apa ini ukiran ini nah ini ini ya sagep banget ini biasanya kalau di pernis itu juga tambah kinclong ya pak ya nah ini ini usianya udah ratusan kata mbak ini juga samping difungsikan untuk menggeletakkan pot-pot yang ini nah cakep banget nih ini wah keren banget nah ini bromelia bromelia pun jadi terlihat indah dan mewah nah ini potnya saja sepertinya ini beli sudah jadi seperti ini pak atau dicat sendiri pak potnya pak yang ini ini kita buat sendiri pakai semen ini oke terus ini pak ini kan biasanya polos nih pak ini dicat wah keren kreatif banget tuh nih cakep nah disana juga ada ini 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 namanya ada kampoja kampoja memang pas kalau disini karena dia membutuhkan sinar matahari membutuhkan panas sansifera dan lain sebagainya nah terus untuk yang di pojokan-pojokan ini ini nah dengan model eh apa ini keramik yang menawan ada perpaduan eh putih sama coklat begini nah di ujungnya ini diselah-selahnya ada aglunima ada kojin wikroy ada apa ya itu kalatea kalatea ada tricalor dan ada black lipstick nah terus yang disini nah ini sampingnya ini wah ini ini ada nih dragon scale sepertinya ya nih dragon scale nah dan temen-temen memang Pak Ed ini sangat rajin ya perbukti ini lingkungannya sangat bersih nah ini keren sekali nah ini model pintu ornamen pintu dan temboknya perpaduan warna yang sangat adem ayem terus ada burungnya nah ini nah ini ini juga ini miyana lagi nah ini sama potnya dengan yang samping tadi nah yang lebih pendek ditaruh di sisi dalam kemudian semakin keluar nanti dia semakin tinggi ada pucuk merah nah nah ada juga yang di sana ya disamping eh garasi ini nggak Pak garasi ini difusikan juga cuman ini ini tidak eh keterutusan banyutan karena memang dibawah kanopi nah ini tante letaknya bagus banget ini wah lalalala keren nih ada linet ada adam hawa ada eh ini apa namanya divan dan inilah ini track wallet nah ini begonia ini pada masanya kalau kayak gini wah ini jadi primadona teman-teman awal pandemi ini jadi primadona yang banyak diminati terus ini ada kuping keledai sepertinya Pak ya kuping keledai nya juga sangat rimbun-rimbun mungyuk-mungyuk ini sampai di jiret-jiret dirut-rut nah bahasanya campuran ini mohon maaf yang teman-teman di luar jawa saya kadang bahasanya kok gaduh-gaduh nah jadi konten ini untuk semua ya bukan hanya untuk etnis jawa semua nah bahkan sampai mancara ini ini menggunakan vertical garden nah ini ini juga bisa menjulang tinggi sampai atas dan bisa juga pakai media air ya Pak ya karena media air itu bisa ini sekarang kita pindah lagi nah di luar KB Alhamdulillah kita diperbolehkan ini sampai belujuan di dalam nah ternyata memang Pak Edi ini pecinta barang-barang unik ya nah ini tempat duduknya itu memang disetel sangat rapi ruangannya juga sangat-sangat tertata ini nah ini kita duduk di sini sambil melihat-lihat ini ada beberapa ini kursinya juga api nah terus ada semacam bunganya juga walaupun ini adalah bunga bunga plastik bunga tiruan wah ini yang dinamakan ukiran ini juga dari Jokoro Pak dari sejarahnya gimana ini Pak nah ini bro ini ular ya Raja Wali dengan ular ini ini saya itu waktu itu kami menemukan bahan aslinya ini mau dibakar sana kan banyak tunggak ini tunggak memang arwana menyatu bukan sambungan tapi menyatu ini kayak batu kayak eh bukan kayu 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 keren ini ini ada kucu dari kayu juga nah seolah ini jadi teman-teman kalau kita duduk di sini ini itu serasa nyaman sekali ada fursi sudut dan lain sebagainya yang di sini juga ada nih yang di atas itu wah keren banget cakep wah ini semacam mini perbus ya Pak nah ini mini perbus cakep banget ya keren-keren kan dan ada lukisannya juga nah ini nah itu juga wah keren-keren ya ya jadi Pak terima kasih kita diperbolehkan untuk show one ini Pak nih ngapunin pagi-pagi sudah mengganggu waktunya Pak nah mumpung seloh ini ini langsung otw kebetulan mas kemarin lewat itu terspona dengan yang di luar nah ya mungkin ada kesan dan pesan buat teman-teman pecinta tanaman hias Pak ya bagi para pecinta tanaman hias ya mungkin melihat tanaman yang saya punya ini mungkin kurang ya tapi alhamdulillah kami sangat menarik yang sudah lanjut ini kemudian dengan bahan yang seandainya kami manfaatkan sebebnya untuk merimbunkan nah halaman untuk menghijaukan atau mengindahkan lah nah harapan untuk lingkungan-lingkungan di kampung sini bisa menambah keaslian nah bisa inspirasi ya Pak ya nah ini siapapun ini bahkan senusantara ini wah keren bismillah saya punya tanaman yang sultan ada jemani masih punya ada oh iya 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 saya perlu di belakang belakang oke apapun bentuknya apapun jenisnya kami manfaatkan sebanyak itu bisa bermanfaat amin maturus Tuhan Pak Edi terima kasih sehat selalu buat Pak Edi sekeluarga lain waktu mungkin sesuan lagi dengan penataan yang berbeda lagi mungkin ya pokoknya hari ini terima kasih banget dan pokoknya teman-teman www.wb channel salam sotobi orang kembang orang kegang bareng Pak Edi sekeluarga dan Mas WIP tentunya oke saya tak pamit indah diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bareng Pak Edi sama-sama seru-sangat terima kasih mas dengan menunjukkan kuku kami terima kasih amin barengkan matur dulu siap